Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Kamis 7 Februari 2019 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, Pasca Millennial Road Safety Festival 2019 Terjadi 4 kasus laka lantas maut dan pawes ini budaya Hadirkan ke aneka ragaman suku Nusantara Dua informasi tersebut akan kami rangkaian dengan berita utama kami hari ini Mengenai 5 hari Pasca Millennial Road Safety Festival 2019 Terjadi 4 kasus laka lantas maut Bersama saya Siwon Patiram, kita awali Kasuari News selengkapnya Pemirsa 5 hari Pasca Millennial Road Safety Festival 2019 Yang digelar Polda, Papua Barat akhir pekan lalu Telah terjadi 4 kasus kecelakaan lalu lintas Yang menyebabkan korban meninggal dunia Melihat kondisi ini, Kasat Lantas bertekad Untuk menertibkan lalu lintas Manukwari dengan surfing secara rutin Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Manukwari Ibtu Tata Heru di ruang kerjanya mengatakan Sebekan atau 7 hari Pasca Millennial Road Safety Festival 2019 Yang digelar Polda, Papua Barat di lapangan Borasi Pihaknya telah menangani 4 kasus kecelakaan lalu lintas Yang menyebabkan kematian Selain jumlah laka maut tersebut Ada 3 kasus laka dengan luka berat Setelah selepas Kita pembukaan Millennial Road Safety Festival Di tanggal 2 Februari kemarin Itu sampai saat ini Hari Rabu kemarin Hari Rabu kemarin Itu kita hitung Sudah ada 4 laka Yang mengakibatkan meninggal dunia Dan 3 laka lagi Yang mengalami luka berat 1 Luka ringan 3 manusia Jadi laka sendiri Sudah ada 7 atau 8 kecelakaan Melihat kondisi ini Kasat Lantas mengatakan Pihaknya akan menegakkan Aturan lalu lintas di Jalan Raya Guna menyelamatkan generasi milenial Sekaligus menekan Angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari Tata Heru mengatakan Pihaknya akan meningkatkan Operasi sweeping secara terus-menerus Menurutnya Sweeping juga tidak hanya Dalam kota Manokwari Akan tetapi dilakukan Hingga ke luar kota Meski demikian Dengan adanya keterbatasan Petugas untuk melakukan Pengawasan di jalan Kasat berharap Adanya kesadaran dari masyarakat Untuk taat berlalu lintas Hal ini sesuai tujuan Dari Millennial Road Safety Festival Itu sendiri Yaitu menyelamatkan Generasi muda Dari kematian Yang diakibatkan Kecelakaan lalu lintas Simon Patiran Mengabarkan Jangan lupa lupa liras